Halo semuanya kembali lagi di channel youtube solusi tv Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara repost instastory fullscreen di hp android Seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman Untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube solusi tv Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke teman-teman jadi kalau untuk biasanya kalau kita repost story itu gak fullscreen ya teman-teman Jadi dia hanya kotak di tengah gitu aja Buat teman-teman yang ingin repost dengan fullscreen atau full layar ya Teman-teman bisa banget ikuti cara yang saya bagikan kali ini Nah untuk caranya itu pastikan yang pertama disini kalian sudah update instagram kalian ke versi terbaru Untuk cara update nya bisa lewat playstore Disini kalian cari aja instagram dan kita lihat kalau ada tulisan update Disitu langsung aja teman-teman update Untuk memperbarui fitur-fitur di aplikasinya teman-teman Nah setelah terupdate selesai di update kita bisa buka lagi instagramnya Kemudian disini kita bisa buat story langsung ya Buat story seperti biasa Nah disini saya mau tag atau tandai ke akun saya yang kedua Oke ini udah ke tag tinggal kita posting Ini berlaku untuk foto ataupun video ya teman-teman Jadi untuk foto bisa untuk yang video juga bisa Nah oke ini udah ke posting sekarang kita beralih ke akun yang kedua Akun yang di tag tadi Nah ini dia teman-teman Ini kita lihat ya Nah kalau di tag atau ditandai Pastinya di postingan orang tersebut akan muncul Seperti ini teman-teman di bagian bawah sini Tambah ke cerita anda ya Nah ini kita klik aja untuk repostnya Nah oke Kalau untuk normalnya Normal ngeripost itu tampilannya seperti ini ya teman-teman Tampilannya itu kotak di tengah seperti ini Kemudian ada nama akun si yang upload ini teman-teman Nah untuk bisa membuat repostan full screen atau full layar Caranya gampang banget Kita tap aja di bagian repostannya teman-teman Kita tap sekali Ya seperti ini kita tap Nah maka dia langsung full screen ya Full layar seperti di postan pemilik akunnya ini teman-teman Kalau kita tap lagi dia balik lagi ke normal Nah ini Oke jadi kalau sudah seperti ini bisa langsung kita posting aja untuk ngeripostnya Oke kita lihat ya teman-teman Nah kalau kita repost full screen seperti ini Di bagian atas ini akan muncul nama akun yang ngetag kita teman-teman Beda kalau kita ngeripost seperti yang pertama tadi ya Seperti biasa itu akan muncul nama akunnya di postannya Nah kalau pakai cara ini untuk nama si pengupload story itu ada di bagian atas ini Di bawah nama akun kita teman-teman Nah jadi caranya gampang banget ya untuk bisa meripost story full screen di hp android Dan cara ini tentunya bisa untuk story video ataupun foto teman-teman Oke semuanya jadi itu tadi tutorialnya Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi Terima kasih telah menonton!